Karena aku suara, demi tugas suci yang mulia Sederlun, mahasiswa yang tergabung dalam korps barisan pemuda Aceh menggelar aksi menolak hadirnya perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni di Nagandraya dan Aceh Tengah. Aksi penolakan tambang emas itu berlangsung di halaman kantor gubernur Aceh kamis pagi. Mereka ingin mencapai-capai kerajaan, kawan-kawan, dan seluruh yang hadir pada hari ini. 10.000 hektare rakyat, 10.000 hektare tanah rakyat Aceh, hari ini sudah dikembiri, kawan-kawan. Mereka menamai aksi tersebut sebagai aksi cangkul, sebagai bentuk protes dan sindiran mahasiswa terhadap perusahaan asing yang nantinya akan mencangkul tanah-tanah rakyat dengan menggunakan peralatan konstruksi bulldozer di Betung Ate, Nagandraya, dan di Pegasing, Aceh Tengah. Dan hari ini, sampai dengan hari tidak busa-busanya, kita berharap PLT Gubernur untuk siap turun dan memberikan statement di mana hari ini PLT Gubernur siap untuk berdiri bersama kita, mahasiswa, dan juga bersama rakyat. Karena juga perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan wartawan bahwasannya DPR Aceh telah mengeluarkan poin ke-3 pada saat sidang paritana yang mana harusnya PLT Gubernur hari ini sudah harusnya mendaklajuti yaitu membentuk pansus ataupun khusus bagian hukum yang mana akan mengadvokasi soal perizinan ke TMM yang mana kita teraspakati bahwasannya ini bertentangan dengan perusahaan dan ke-3 pada saat ini. Dan yang juga disamping soalnya disini, ini juga berkaitan dengan perasaan ke-3 pada saat ini. Yang mana itu merupakan paru-paru dunia. Kita tunggu aja bagaimana hasil gugatan daripadanya. Sekarang status ini harus berkaitan. Dia dalam posisi digugat oleh Wahi dan sedang dalam berproses. Jadi kita minta lah semua kawan-kawan, kita bukan lupa kepada masyarakat. Tapi ini semua prosedur kan ada. Negara kita negara hukum, kita tunggu aja bagaimana nanti hasil daripada nasar hukum daripada proses gugatan daripada Wahi. Gubernur tidak mungkin mencabut. Kenapa? Bukan kewenangan beliau. Sekali lagi, sesuai dengan undang-undang. 23 tahun 2014, Gubernur tidak ada kewenangan lagi. Kalau dia berstatus PMA. Itu semua kewenangan pusat. Jadi yang bisa mencabut itu hanya pusat. Itu sesuai dengan undang-undang. Terima kasih telah menonton!